Cibi pemain dari tim Homeboys Malaysia baru-baru ini dikabarkan akan datang ke Indonesia Apakah ia akan bergabung ke dalam tim-tim MPL Indonesia? Mari kita bahas Ya, jadi beberapa waktu lalu gue mendapatkan kabar kalau Cibi yang merupakan jungler dari tim Homeboys Malaysia dikabarkan akan ke Indonesia Hal ini sendiri juga dikonfirmasi oleh pendiri tim Homeboys yaitu Nuredi Nursal Atau yang sering dipanggil Deddy Hood kepada salah satu media Malaysia Ia mengatakan, ya saya akan mengurus itu minggu depan Nah, untuk urusannya sendiri dilansir dari beberapa media Malaysia Mereka juga dikabarkan akan bertemu dengan tim Onyx untuk berdiskusi pada tanggal 19 dan 20 Desember nanti Tapi Deddy Hood juga gak menjelaskan secara rinci tujuannya Sebelumnya sempat juga beredar rumor kalau tim Onyx Indonesia juga akan melakukan perombakan setelah M5 Yang mana jungler mereka yaitu Kyrie dan Cochep juga dikabarkan akan kembali ke tim Onyx Philippines Perlu digasibawahi, ini masih sebatas rumor yang gue dapet kira dari website tersebut Tapi dari rumor ini juga membuat spekulasi gitu ya Apakah dari diskusi mereka nanti akan ada kemungkinan Chibi akan menggantikan Kyrie di tim Onyx Esports atau tidak Tapi, ya menurut gue enggak juga sih ya Karena ya seperti yang kita tahu, tim Onyx sendiri juga masih memiliki Albert Seorang pemain yang memiliki posisi yang cukup fleksibel di dalam tim Onyx Esports Selain itu di satu momen, Chibi juga sudah berpamitan dengan timnya Dilansir dari akun TikToknya, Chibi juga menuliskan di dalam captionnya Berpamitan dengan teman-temannya Ia mengatakan, good luck rekan seperjuangan, walaupun di mana kalian berada, pamit dulu Jadi, video ataupun caption yang dituliskan Chibi untuk pamit juga cukup masuk akal gitu Dengan agenda mereka yang akan berkunjung ke Indonesia Dan, ya, enggak ada yang tahu apakah Chibi ini akan masuk ke dalam tim MPL Indonesia atau tidak Karena kalau kita berbicara mengenai performa Chibi di kejuaraan 5 kemarin Memang momen satu ini juga terbilang cukup bagus gitu Baik dari segi performa, hero pool, ataupun retributionnya yang menjadi poin utama dari seorang jungler Ya, walaupun untuk di satu sisi mereka juga harus puas berada di positif 9 sampai 12 Jadi, ya, untuk saat ini tinggal kita tunggu aja untuk informasi selanjutnya Apakah tim-tim Indonesia tertarik dengan jungler Malaysia ini atau tidak Kalau menurut gue, ya, tim Malterigo juga boleh coba sih untuk si Chibi ini Kalau menurut kalian gimana? Apa pendapat kalian kalau Chibi akan bergabung ke dalam tim MPL Indonesia? Mungkin kalian bisa berikan pendapat kalian di kolom komentar Like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten gue kali ini Dan tungguin konten-konten menarik lainnya Bye Sub indo by broth3rmax